Intro Sebentar itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjermasin Totok Agus Darianto kepada awak media menyatakan DSMP Negeri 10 Banjermasin menerapkan sistem bergiliran atau SIP 50% dari kapasitas ruang kelas yang tersedia SMP Negeri 10 di Kelurahan Gadang bersama 3 SMP Negeri lainnya di Banjermasin melakukan uji coba pembelajaran tatap muka mulai hari ini Senin 16 November 2020 Pembelajaran tatap muka di tingkat SMP ini merupakan yang pertama kalinya digelar semenjak merebaknya wabah pandemi virus corona COVID-19 di Banjermasin Kepala SMP Negeri 10 Saifuddin Zuhri menyatakan sekolahnya sudah jauh hari menyiapkan sistem protokol kesehatan untuk menyambut pembelajaran tatap muka mulai dari penyediaan termalgan, tempat cuci tangan, kewajiban menggunakan masker bagi siswa serta pembatasan jumlah siswa masuk ke kelas untuk menjaga jarak Para siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka ini telah mendapatkan izin orang tua Jam belajarnya juga dibatasi dari pukul 8 dan pulang pukul 11 siang Siswa yang masuk juga dibagi dua sip dengan sistem absensi genap ganjil Selain itu tetap menggelar pembelajaran secara daring Siapkan segala sesuatunya baik itu perangkat menurut gugus tugas dari protokol kesehatan Kita siapkan cuci tangannya, pembelajaran termugan, kemudian tadi sudah diarahkan semuanya Kemudian bagi anak-anak yang juga merasa kurang enak badan, sakit atau pelok saja Jadi kita laranglah untuk hadir ke sekolah Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan Nah kemudian waktu jamnya juga kan sesuai eloan keputusan idaran kepala dinas kemarin Termasuk juga jam istirahatnya, bekalnya karena warung kita tutup total disini Tidak boleh ada yang jualan sementara Dan juga alat-alat tulis juga sudah kita arahkan untuk tidak saling pinjam meminjam Waktu istirahat tidak bergelombol, kalau cuma 15 menit Dan apalagi, itu untuk datang dan pulangnya juga kita atur Mungkin itu Untuk jam yang sendiri sampai berapa jam? Jamnya ini karena ini tahap semacam simulasi tadi ya dikatakan kepala dinas Bahwa kita hanya makan 25 menit Jadi pukul 8 masuk, sekitar pukul 11 sudah pulang Saipudin Juhri menambahkan simulasi pembelajaran tatap muka ini Juga melarang bagi siswa yang sakit untuk masuk ke sekolah Selama tahapan simulasi ini, kantin sekolah tutup total Dan semua siswa diminta untuk tidak saling meminjam alat tulis Kejaliapan di BanjarTV